Pemirsa pelaksanaan mudik lebaran diperkirakan sudah mengalami puncak pada tadi malam hingga siang hari ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari jalur mudik, kita bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Ali Amran dan juga pilot drone Yan Warsah dari jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah. Langsung saja kita sahabat Ardi, apakah puncak harus mudik sudah terjadi di tempat Anda berada saat ini? Ya, Sakti, untuk jalur Pantura Tegal ini belum terlihat adanya puncak arus mudik. Tapi kondisi ini dapat saja berubah di waktu malam hari, karena memang di malam hari ini menjadi waktu favorit bagi pemudik dengan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 untuk melewati jalur Pantura. Dan kita segera beralih ke Pantuan Udara, Sakti Fajar. Dapat di Pantuan Udara saat ini memang situasi di Pantura ini cukup lenggang. Karena sudah ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah ini bisa menjadi lebih lenggang. Diantaranya adalah karena sudah ada jalur alternatif, seperti misalnya di tol Pemalang Batang. Dan karena adanya jalur alternatif ini, maka jumlah pengendara yang melewati daerah Pantura, terutama Pantura Tegal ini, jauh berkurang. Kemudian kita juga bisa melihat dari usaha pemerintah juga, bahwa di beberapa kota seperti di kota Brebes dan juga Tegal, telah dibangun sejumlah flyover. Kegunaan dari flyover ini sendiri, Sakti Fajar, adalah untuk mengurangi terjadinya bottleneck atau pertemuan di persimpangan yang biasa menjadi penyebab dari kemacetan. Dan juga jika kita lihat dari Pantuan Udara, beberapa titik yang biasa digunakan untuk berputar balik kini sudah ditutup. Alasannya adalah karena jika kendaraan bisa berputar balik, maka bisa menyebabkan kemacetan, karena daerah tempat kendaraan berputar balik ini bisa menjadi bottleneck yang menyebabkan kemacetan. Dan meskipun demikian, Sakti, dapat dikatakan meskipun situasi di Pantura ini cukup baik, Sakti, namun ada beberapa titik yang mengalami kemacetan. Terima kasih.